hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel gua di channel sederhana Oke kali ini kita mau bikin library Rosalia Indah dari gambar dari gambar Ori Rosalia ya yang saya ambil dari Instagram dari Instagram Rosalia Indah Galeri Oke kita langsung aja ke foto editor nih foto editor yang paling bawah nah kita buka kalian bisa download di Playstore Oke kita langsung karena dari awal kita bikin baru ya baru ya itu yang baris ketiga baru 4x4 4000 atau 1000 x 24 1020 x 24 itu yang standar ini yang paling bagusnya Oke jadi kalau yang Hai yang ini bentar Hai kalau yang ini nih nah ini warna kali warna dasar atau warna bagian dasarnya ya Nah contohnya seperti ini nah ini dia akan karena saya transparan jadi dia transparan kalau kalian pengen ngetransparan tinggal di naikkan saja transparannya atau di adakan kalau ini saya tiadakan Hai Oke kita langsung aja ke paling bawah nih ada menu-menunya jadi kalian tinggal pilih yang teks atau gambar nah yang ini nih teks atau gambar Hai nah karena disini saya udah mem siapkan template nih template bawaan dari busit ya Hai nah ini saya perbesar biar bisa kelihatan nah ini dia template mentahannya Hai nah ini gambar bis asli dari Rosalia indah jadi sudah saya siapkan juga disini jadi kalian potok kalian potong ya potong kayak gini modelnya tapi ini enggak enggak selamanya pas ya sama garis-garis dari template nya jadi karena disini saya mau nyontek ya seperti itu semua juga pasti nyontek ya Hai kita langsung tempelkan saja di bawah enggak usah terlalu rapi banget guys enggak usah terlalu sama banget nah seperti ini enggak usah terlalu sama banget karena kan nanti kalian garis yang ini nih bentar saya hilangkan dulu gambar template nya garis yang ini Aduh bentar lu Hai bentar garis yang ini nih yang ini dia nggak bakal lurus terlalu sama template bawaan dari eh eh busit ya Oke kita tonggok kita tampilkan lagi template nya nah itu dia nggak bakal sama kan makanya itu kita sesuaikan saja maksudnya jangan terlalu sama lah karena kalau terlalu sama begitu kita main dia garis jadi ada dua garis bawaan dari gambar eh dari template garis dari gambar yang kita ambil nah ini gini aja tes sini agak gedean-gedek eh gede kan diketuluh Hai kita besarkan dikit kita kecilkan cara kecilkannya ada dua macam cara kecilkan biasa atau dengan perspektif perspektif itu kita nah ini kan tadinya enggak pas sekarang udah pas oke cuman bagian atas aja tuh enggak pastu ya enggak pastu karena disini kita mau nyontek kita kunci dulu guys kita kunci gambar Rosalia jadi nggak bakal kabur dia kalau tadi kan saya goyang kabur nih nih contohnya kalau nggak dikunci ini begitu saya geser dia jalan tapi kalau kita kunci set dia nggak bakal goyang atau eh nggak bakal goyang nggak bakar jalan nggak bakal jalan nah ya kita langsung aja karena Rosalia indah itu berwarna apa ya warna warna silver ya kalau nggak salah ya kita kita ambil caranya gini nih guys ya bentar Hai bentar betal 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 gambar yang bawah yang gambar tambah lalu baris ketiga yang gambar kotak nah kalian mau pakai yang mana kalau kalian mau gambar-gambar tapi disini karena karena kita mau ikutin arahan dari itu kita pakai yang yang ini guys karena ini banyak-banyak titiknya disini isian isian ini untuk ngambil warna ataupun kalian bebas mau ngambil warna mana aja tapi karena disini saya mau ngikutin gambar jadi saya mau ambil dia dari atas dulu yang atas lalu gambar pensil bawah bawah kita mau ambil yang warna apa nih kita ambil yang warna ini Oke Nah kalau disamakan atas-bawah disamakan tinggal pilih aja sama dengan maka dia akan mengikuti nama yang di depan atau atas itu Hai Oke karena ini kan nggak mungkin terlalu jauh satu-satu nggak mungkin dibawa saya bawa ke ujung jadi kita jadi empat dulu jadi empat kita geser geser lagi geser lagi kesini kita kebawakan Hai terserah sih mau kecilnya segini mau segini dia pasti akan panjang Oke kita langsung kasih titik Hai disini karena kayaknya lengkungannya banyak saya mau pilih 16 coba Oke 16 sudah cukup Hai cukup 16 lalu kita geser geser aja sesuai dengan garis jadi gini aja deh kita ikutin template aja ya ikutin template-nya Hai jadi gambar bisnya kita hilangin cara ngilang ini pilih gambar mata set dia dia akan hilang Hai ke nah disini saya udah menyiapkan tadi kita buka dulu Oke kita geser kita ikutin Hai ikutin aja kan ini gambar lengkungan jadi kita harus butuh satu lagi Hai biar ngepojok dia hai 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 di sini saya nggak terlalu ahli dalam pembuatan livery tapi setidaknya saya bisa Hai dan sedikit-sedikit memahami ya walaupun enggak 100% paham dengan foto editor ataupun membuat livery-livery yang lainnya tapi setidaknya saya tidak mencontek ataupun tidak Hai apa ya tidak ngambil punya nahap orang lain lalu saya tiban saya ganti nama Nah itu enggak enggak walaupun jelek tapi hadil kita sendiri nah jadi saya tidak sebagus dengan blabloh ataupun Sandi Irawan itu bagus-bagus ya keren mereka keren-keren lah saya saya itu 0% atau 2% lah 2% biar ada nilainya dikit Oke kita udah ke tahap pertama ini sebenarnya sini bisa aja kita keatasin coba keatasnya bisa nggak ya cukup nggak ya Oh cukup kayaknya nih Hai kata sini cukup kayaknya tapi dia bentar belakangnya itu mau sama kena hai 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 aduh batuk mulut bukan batuk sih reaknya inilah pada nyangkut Hai emm Oke kita geser ke atas ini juga geser Hai kalau ini udah pojok belum sih Oh iya iya sip pikirnya masih kurang ya kurang kurang satu lagi di sini tuh jadi biar bisa di atas bisa kita tarik Hai ada satu lagi nggak disini Wah sudah habis sepertinya tapi tidak apa-apa nanti kita bisa hapus nih yang bagian belakang garis ini nanti kita bisa hapus gampang itu mah oke yang ini udah lurus kah kita taruh tengah biar ngimbangin yang lainnya Hai Hah ini tahap pertama sudah nih Coba kita tonggalkan Ayo kita ini taruh di atasnya dia Hai Oke seperti itu Hai Hai kalau yang bawah biarkan saja nanti kita gampang kita bisa diban caranya nanti bisa kalian lihat oke kita langsung ke kita geser lagi ke atas nah kalau udah seperti ini baru kita ngikutin gambar gambar lengkungan-lengkungan ini banyak sekali nih lengkungannya nih guys Hai 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 jadi kalian mau pilih yang mana dulu yang kira-kira Hai ituannya besar ya kira-kira yang warnanya paling bawah dulu nih oke coba saya coba warna biru dulu kayak ya yang ini dulu nih Hai tambah Hai persegi Hai lalu kita isian atas Hai pilih gambar pensil untuk mengambil warna seh kita klik yang warna biru tadi Hai atas bawah kan beda warnanya beda kalau mau sama kalian tinggal pilih yang samping sama dengan sama dengan sama dengan sama berarti Hai terapkan Hai terapkan yang bagian bawah ya Hai nah Hai sekarang kita akan ke membuat pembentukan lengkungan ya Hai karena disini dia telan pendek kita panjangkan dulu Hai set sampai mana dia batasnya Oh sampai di depan Hai kurang lebih disini ya Hai Oke sampai di band depan ini Hai 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 ini kayaknya butuh banyak-banyak titik nih jadi kayaknya saya butuh 20 titik Hai Oke 20 titik 20 titik Hai ini gimana nih gimana nih gimana nih kita geser dia bentuknya seperti apa ya Hai kita transparan aja biar kelihatan gambar di belakangnya caranya gambar pensil Hai ini ada transparan 255 kita transparkan transparansi aja Hai kan gambar di belakangnya kelihatan jadinya jadi kita bisa ngikutin ya kita katasan sedikit sesuai sesuai dengan garis yang ada Hai geng karena ini melengkung jadi kita bikin seh Hai set nah segini aja coba segini lantas kita geser geser kita geser 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 eh emang maaf emang ya kita geser ke atas ke atas kita bisa enggak boleh ya enggak gini oke kita ikutin dulu arahan dari Satol PP kita sampai di atas Oh ini mana sih enggak yang terakhir itu aku enggak ada ya enggak ada jadi kita ambil yang oh yang ini kali ya bukan oke kita yang ini ajalah enggak apa-apa set kita di pojokan taruh di pojok enggak tahu tuh enggak tahu itu enggak tahu nah kita di sini kayaknya dia batasnya sampai di situ ya oke enggak apa-apa ya itu enggak sama nanti kan ditiban warna lain oke kita butuh 1 2 set set ha oke 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 wah ini nanti ada bayangan lagi tuh di belakang gitu warna hijau ya itu ya dia 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 tarik lagi ke sini eh enggak usah terlalu sama banget gambarnya sesuai dengan kemampuan kita aja ya yang penting kita ada kemauan untuk membuat karya semua itu emang harus dilihat dari orang lain kita jangan munak eh kita geser lagi ke atas geser lagi ke atas eh eh dia harus melengkung ya apakah sudah melengkungnya bagus eh kurang lebih seperti ini eh ini yang yang ini belum ya yang ini belum jadi nanti kita gampang yang ini gampang kita enggak usah ngikutin begini banget enggak usah enggak usah terlalu ngikutin begini banget enggak usah nanti kita bisa tiben dengan warna warna yang pertama eh eh sekarang gambar selanjutnya yang belakang yang ini ya hijau ya dia ya caranya kalian sentuh yang ini gambarnya lalu gambar yang paling bawah itu kotak dua lalu copy titik tiga nih kita copy kayaknya duplikat atau di copy nah kalau udah itu yang pertama kita kunci dulu set biar pilihan kita yang mau kita goyang atau kita pindahkan pas nah ini kayaknya udah pas lalu kita ganti warna ini kan akan ada bayangan di belakangnya ya kita yang yang pertama kita lepas kuncinya yang kedua kita kunci gantian jadi yang bagian dalam aja di ini lalu kita ambil warnanya nih warna yang ada di belakang ini set set warna oran ya oke kita dia sampai disini doang ya kayaknya oh ini berarti kurang berarti kurang nih guys bentar bentar ini penunggungannya kurang bagus nih nah harusnya seperti ini nih iya nih kayak gini oke oke kayak gini kayaknya kita kunci lagi gantian kita balikan kesini oke oke kayaknya kurang kurang tarik ya walaupun gak bagus tapi kita mau berusaha untuk bikin sendiri kayak oke oke walaupun jelek tapi punya kita gitu loh oke artinya bayangannya sudah cukup ya sekarang bagian yang merah nih yang merah apa yang mana dulu nih nah biar kelihatan kita hilangin dulu hmm seperti ini oh dia warnanya apa nih oke coba kita warna gelap warna gelap ya hmm kita deketin dulu kita deketin kita deketin kita ambil warnanya seperti yang pertama tadi oke kayak gini kita bikin kecil dulu empat jadi empat dulu set set ini agak lama nih ya lama emang bikin kayak gini tuh gak cukup kalau udah mahir sih mungkin ya mungkin bisa satu jam oh iya 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 ntar hmm tetep iya oh gini nih kita ambil lagi kita ambil jadi berapa titik ya 20 aja kayaknya ya lebih baik lebih baik lebih daripada kurang pegangnya 20 kebanyakan juga ya 16 lah 16 deh bang 16 bang 16 sekarang warnanya apa nih kita merah merah dulu nih merah 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 geser aja ke merah 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 delima oke nanti kalau nggak pas kita bisa setting sendiri gimana caranya biar pas atau biar sama seperti yang kita inginkan hai oke ini dia sudah mendekati ini bagian patah ya sini aja cukup kayaknya hai 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 set-set-set Hai oh dia merah ke atas ya Aduh nih ke atas coy kurang ke atas aing matuh enggak apa-apa kita lebihkan sajalah tak usulah malu-malu Oke Hai cukup nganya segini kayaknya dikurang melengkung ini kalau gue taruh disini soalnya gue butuh satu lagi kalau butuh satu lagi nih dia melengkungannya agak jelek jadi ini yakin gua kan ini bagian yang patahnya nih kita tinggal dulu kayaknya cukup sampai disini dulu nih di sini aja dulu oke di situ dulu kita tinggal disini kita copy copy aja guys kita copy kita copy siapa yang belum ngopi nih hai 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 Oke kita copy yang merah ini kita kunci kayak awal tadi biar enggak lari-lari kalau sudah Hai di belakang warna merah itu apa ya Hai warna silver dan campuran ya hai 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 helper biru hai 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 mau kita ambil yang ini dulu deh Hai ketutupan nggak ketutupan jadi yang ini tarbgar Hai batal-batal dulu kita hilangkan Oh yang bawah ya Hai set dia merahnya merah agak gelapan lagi Hai huh Hai merah apa-apa sih ya Hai boleh karena karena gambar yang bercak nih Hai wadududududu kita ambil Oh ini digeser ini digeser Hai ini digeser kesini Hai set hai 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 template-nya tutupan apa enggak sih Oh enggak kirain template-nya ketutupan Hai hanggir nih Ayo kita geser lagi wani geser banyak nih karena makin kecil kan gambarnya Hai geser 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 hai 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 seperti itu berarti tinggal dua warna lagi ya hai 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 meyamang sekarang kita copy lagi nih kita copy lagi jadi warna silver yang pertama itu Hai buat set-sep Hai isi warnanya jadi kayak bukan silver ya Hai Hai nah karena disini ini kita nggak usah banyak-banyak nih kayaknya Hai tapi nanggung juga sih udah terlanjur basa Hai yang sudah mandi di mp hai 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 geser lagi geser pokoknya geser dan 46 angkot 46 berangkat-berangkat-berangkat Hai yuk Ayo 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 saya dikit lagi emang mm hai 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 eh jangan sampai goyang hai 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 mana lagi sebenernya sih enggak apa-apa gaya sampai bawah yung enggak apa-apa karena ntar kita akan buang hai 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 masa terlalu ini ini banget lah hai 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 nanti gampang kita bisa atur kembali Hai haa Hai coba kita hidup Hai kita matiin Hai untuk Hai template orinya eh gambar orinya Hai nah seperti ini Hai ini kenapa warnanya seperti ini nih karena kita transparan Hai kalau mau ini juga enggak apa-apa sih kita panjangkan saja biar kelihatan cantik gitu loh Hai biar kelihatan cantik enggak apa-apa Hai sampai sini enggak apa-apa sih Hai biar ngaribet gitu maksudnya Hai nah seperti ini kurang lebih hai 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 warnanya belum kelihatan ya Oh gampang guys warnanya belum kelihatan Hai ini kita ikutin juga hai 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 nah seperti ini Hai gini it hai 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 kalau intip dulu Hai warnanya Hai warnanya apa itu Hai Oke Hai coba kita perjelas lagi gambarnya Hai jelasnya kita balik lagi ke gambar pinsel hai 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 lalu Hai ada transparansi 137 kita naikkan jadi puli ya Hai puli Hai kalau udah puli seperti ini Hai nih kayaknya Hai lupa kita kecilkan dikit Hai nanti kita rubar Hai kita rubah-rubah aja Hai biar kelihatan bagus Hai masih belum masih belum bagus nih masih belum bagus masih kacau Hai nanti pelan-pelan aja lah Hai uh nah sekarang warna yang mana Hai yang ini udah kita kunci hai 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 coba yang ini Hai teraskan Hai lalu yang ini keraskan nih kayaknya di bagian atas ya Hai tas apa bawah sih tadi Ayo kita Hai itu kan lagi bener kan dia bagian atas nih nah disini bagian atas dia hai 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 yang ini kita transparansinya kita naikkan lagi Hai ntar ini enggak sama sama yang Hai pertama Hai nah sudah udah sama Hai nani lengkungannya kacau-kacau nih Hai mengenai kacau-kacau nih eh eh yang pertama kita rubah itu yang kelihatannya yang merahnya dulu ya Hai eh yang ini soalnya kan kalau transparan enggak terlalu kelihatan banget ya tapi kalau udah Hai udah ini kita transparannya kelihatan eh udah diperjelas gambarnya Hai dia kan bagus gitu hai 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 mungkin seperti ini ini juga kayaknya kurang bagus nih Hai kurang geser Hai biar Hai nah kayaknya kayaknya sudah mau agak biatan agak mending hai 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 Oke kita kunci Hai nah yang ini juga harus kecilin Hai kecilin 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 Hai silin lagi kecilin lagi kecilin lagi kecilin lagi eh gedein dikit Hai gede dikit Hai ah Hai kayaknya kurang di kurang gede deh yang hai 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 sekarang yang gelap nih gelap nih gelap banget kayak gua gelap-gelap Hai mengikuti nama yang merahnya hai 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 udah 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 Hai kejos Hai yang terakhir ini Hai Hai Aduh kayaknya masih kurang ini dia agak melengkung ya Hai 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 bentar Hai Tuh soalnya ini batas akhir Hai udah nggak apa-apa seperti ini Hai 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 oke seperti ini kurang lebihnya nah udah mulai kelihatan ya Hai sekarang kita lihat gambar aslinya dulu tonggolin Hai disini ada kita hilang-hilangin dulu biar kelihatan yang lainnya hai 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 nah seperti ini baru kita lanjut ke yang warna wah ada warna Hai gelap dulu ya kita copy yang ini Hai Oke kita copy kita geser dia geser Hai geser disini geser disana dimana-mana Hai diatas set-set set-set set set-set Hai nah Hai bener gak sih warnanya hai 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 kalau penasaran ataupun nggak beda nggak sama kita boleh Hai ini tapi ya kalian harus sesuaikan dengan warna dari Hai piece tersebut Hai mungkin kalau pengen merubah-rubah ya Hai tergantung mood kalian maunya seperti apa ya Hai bebas Hai Oke kita geser lagi ke atas Hai geser lagi geser geser 4646 let's go 46 yuk Ayo kita sampai disini nih Hai gunung ada ke bawah Hai nih habiskan sajalah habiskan habiskan hai 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 Oh oh eh Hai sampai sampai di meraih sampai di biru ya Hai nah sampai disini biru yang ini Hai terlebihkan nanya buat ntar bayangan Hai bayangan diri Hai 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 Ayo I hai 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 Sudah Keren Hai 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 saya datang mengalangimu hilangin dulu bentar 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 ini kurang melengkung kurang ke bawah emang lama sekali lama begitulah kalau bikin lebar kalau mau hasilnya bagus sudah pasti apalagi kalau yang bikin 3D waduh saya mah pusing yang bikin 3D oke coba geser geser berai geser sedikit berai coba kita off dulu ini hilangin dulu lalu kita ambil yang warna ini kita ambil yang warna ini set set oh salah salah maaf kita copy aja ya lupa saya copy saya copy kayak biasa nggak pakai nggak pakai diaduk nah kita ambil baru yang ini set set baru kita tongolin lagi tongolin lagi tongolin karena dia kita jadinya rusak ya kan jadinya rusak rusak apa hmm kalian bisa geser aja ini ke bawah di bawah yang biru ini ya di bawah yang ini jadi kita tarik ke bawah pun nggak bakal sampai sini pun palingnya itu karena batas garis ya nah begini pun bagus nggak berpengaruh karena kan ditiban sama yang ini kita udah geser tenang aja semuanya aman aman nah kurang lebih kayak gini ya itu nanti kita bisa rapikan ya rapikan dulu deh rapikan dan diam ya biangnya three in one oke kita tongolin lagi ininya kita geser ke atas kayaknya biar gampang kayaknya nah ini berarti dia selain oh dia melengkung kayak gitu ya hmm berarti bisnya kita hilangin dulu itu mau dia berarti bener di atas ya yang ini yang ini di atas biru nah mana sih masih ngunci kah masih ngunci hmm kurang lebih dia mau bentuk seperti ini ya tadi ya oh ini gue butuh satu di sini putus satu nah taruh sini sini apakah seperti ini eh 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 ntar kita lihat gambar yang lagi eh oke ini agak gede dikit oke oke eh ya bukan ini panjang ini panjang nggak apa-apa nih begini sini ini begini tuh ini hmm hai 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 oke nah ini kayaknya masih agak gedean yang ini Hai turunkan dikit Hai yang ini juga kayaknya masih ada gede dikit hai 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 Oke josh kurang lebih kayak gini walaupun nggak sama tapi setidaknya hampir sama ya Oh ya begitulah Hai butuh ketelatenan butuh kesabaran butuh keemosian aja Hai sekarang yang warnanya apa tuh ada putih juga ya Hai ada putih ada putih ada putin dia di tengah-tengah itu oke Hai tepuk hai 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 coba keput hai 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 terbentur Hai ha oke kita potong aja tadi cerita yang buat ini jadi kita disini saya sudah menyelesaikan beberapa bagian Hai biar cepet aja karena Hai pastinya lama ya dan kebetulan juga saya lagi kerja jadi agak terganggu tadi saya stop dulu jadi saya niatkan untuk agak Hai agak memotong video ya mempersingkat lah bukan memotong video mempersingkat aja oke disini saya udah beberapa item udah udah jadi nah ini coba saya hilangkan gambar busnya nah ini sudah jadi Alhamdulillah walaupun ya enggak sepandai dan enggak sebagus apa yang diinginkan ya waduh ini masih ada coba kita lihat gambar aslinya itu tuh Hai oke disini dia masih ada yang agak berbayang hitamnya belum nih guys nah coba segitu aja cukup Hai coba gambar busnya kita hilangkan dulu ikat langkan dulu eh satu lagi belum jadi kita coba bayangin lu kasih bayangan kasih bayangan buram biar sampingnya ada Hai 20 aja kali ya yang lain yang lain yang lainnya eh mana tuh yang lainnya satu lagi Oh ini Ayo kita bayangannya bayangan buramnya hitam aja satu lagi nih Oke satu lagi itku dibalik Hai aduh ojan ojan hai oke seperti inilah ya mohon dimaklumin aja kalau nggak bagus karena saya juga masih dalam proses ajar-mengajar guys jadi dimaklumin aja Hai mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pembuatan ataupun cara pembuatan libri saya ini mungkin kurang bagus warnanya kurang mencolok itu apaku salah apa gimana ya maklumin aja kita masih dalam proses belajar aja jadi kita sama-sama belajar guys bagi kalian yang belum Hai belum mahir juga sama saya juga belum akhir oke sekarang kita simpan aja satu dulu Hai nah ini kita bikin bodinya aja ya nanti kepalanya mungkin lain waktu kita sambung lagi Hai duduk kita hilangkan template-nya Hai bentar nah ini kan template-nya kan tadi kan acak-acak adul nih bawahnya nih ayat Hai tadi kan bawahnya acak-acak adul jadi ya kita Hai kasih garis kuning aja biar gampang menghapusnya nah Hai caranya kita buang template-nya aja set Hai kiranya sudah selesai Oh ya ada satu guys yang belum saya kasih tahu kalau pengen ada dalamnya ada kacanya jadi yang gambar mobil asli ini kita geser ke bawah aja biar dia bagian bawah ketiban sama semuanya nah seperti ini tuh Hai nah itu masih ada yang kelihatan kita bisa naikkan perspektif kita naikkan aja ke atas Hai masih belum mungkin kita geser aja kali ya geser ke atas ya eh salah maaf Hai geser ukuran Hai nah kan hilang tuh jadinya tapi nanti tulisan sekenia pas bagian pas kita copy dia tulisannya kebalik ke karena enggak sesuai karena ini kan untuk bet menghadap ke sebelah ini aja Hai jadi pastinya melenceng yang bagian Hai satu lagi yang nanti saya kasih tahu sekalian Hai guys seperti ini jadi Oh ada satu lagi yang kita hapus dulu nih kita hapus ya kita hapus maksudnya kita simpan ya gunting gambar kayak senter ini Hai set Hai nah dia akan hilang Hai seperti ini nih yang atas juga Hai setel ini belum nih biar kacanya enggak gelap Hai Oke satu lagi Hai satu lagi satu lagi yang hitam ini bisa ini sih sebenarnya garis luar ini enggak enggak berpengaruh nih ya Nah udah enggak apa-apa lah segitu aja Hai Oke kita simpen Hai ini baru sedikit aja guys ya ini karena bikin liper itu enggak cepat nggak mudah Hai kayak udah kesimpan udah kesimpan kita ambil template-nya lagi guys template-nya kita ambil lagi ini yang bergaris ini jb-shd Hai set udah kita kunci Hai nah kuncinya seperti biasa ambil yang ini Ayo kita ambil gambar kunci lalu tambah kita ambil ke galeri galeri pemilihan gambar kita cari yang baru kita simpan yang tadi Hai nah ini dia kita potong seperti ini Hai potong aja segini juga enggak papa segini enggak papa ya biar kelihatan enak aja samain sama gambar yang di bawah karena kan ini gambar utama ya Hai set nah Hai ntar kita geser dulu garisnya kelihatan Hai kei baru kita geser ke atas tegeser ke atas kita pilih garis tiga yang bawah nih Nah yang ini habis itu balik horizontal set nah seperti ini Hai makanya tuh tulisan sekenianya kan kebalik nanti kita bisa tiba-tiba lah atau semacamnya itu tergantung kalian aja lah kalau nanti sudah ini kalau saya nanti pakai cara saya sendiri jadi saya nggak nyampe full ya untuk Hai masih tahu buatan liperinya Hai jadi ala kadarnya aja sih yang penting ada gambaran Oh begini Oh begini gitu kurang mundur kurang mundur Oke sepertinya cukup Hai Oke cukup lah Oh ternyata ini Hai benar-benar-benar kurang mundur ya Hai Cukup kah Hai Oke cukup disini nih eh bentar Hai tapi ini kok kelewat ya Oh kita main kalau kelewat garis ini nih itu Ayo kita main perspektif aja perspektif Hai maju bawah majukan sebelah kanan majukan sebelah kanan juga atas bawah majukan kebanyakan 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 satu aja kayak eh eh Hai Nah itu udah pas cuman nya belakangnya kurang ya Hai ya namanya juga dibolak-balik guys ya hai 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 kalau kurang gampang karena ini kan warnanya kan sap warnanya nah ini kita tinggal bikin aja tambah Hai eh 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 salah sama dengan nah Hai kita tarik aja gini Hai terlalu biar kelihatan enak lah tuh Hai head kok kegeser kunci dulu makanya di kunci itulah gunanya Hai tarik atas atas kebanyakan Hai gila cukup sampai disini aja nih Hai ke kita buang template nya biar Hai kelihatannya bersih Hai hmm Hai emang dia miring gak kalau untuk kita balikan dulu ntar Hai emang dia untuk yang pertama dan kedua emang miring dia template itu enggak tahu dibuatnya emang secara kayak gitu apa gimana Oke kita set kita tes ya kita tes untuk di busit Hai nah ini kita untuk bagian kepala dan ekor belum kita buat nanti terserah mau dikasih nama cara ngecepnya seperti ini Hai kan tadi udah tersimpan kayak gitu kita pilih bagian atas tuh samping titik tiga set nanti akan seperti ini baru kalian simpan simpannya dimana galeri Hai nah simpan sebagai disini setelannya nih ada gip ada web karena ini buat ini buat Hai livery jadi kalian harus pilih PNG guys kalau enggak kacanya Hai kacanya itu bakalan polos nah ini gunanya seperti itu apalagi kalau cuman gambar screenshot atau gambar Hai dari galeri tapi apa ini ya sebutannya ya eh eh ada mp3 ada png ada semacam gitulah jadi kalian harus yang ininya PNG Hai apa sih namanya lah bahasanya Hai koplak Hai nah kita set nih kita lagi ngasih asep kita lagi ngasih ini gambarnya miring kira-kira kelihatan enggak ya Hai gambarnya miring kelihatan enggak Halo Hai 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 anjib ada ya Hai nah ini kita pakai ini galeri resolusi tinggi Pilih berkes Galeri perangkat Gambar Tadi dimana ya Baru-baru ini Kita pilih baru-baru ini Nah ini dia Nah seperti ini Jadi Alhamdulillah Cuman belakang kan belum Cuman depan belakang Kanan kiri aja Depan belum Nanti kita bisa selesaikan Atas Atasnya udah Ada yang belum juga Warna hitam Dari Pembuangan AC Ventilasi Ventilasi Oke Sampai disini aja Semoga Bermanfaat ya Jangan lupa untuk bantu channel ini Dengan cara subscribe Like dan komen Akhirnya tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung Jangan lupa Semoga Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa